Badan Anggaran DPD Tabalong bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan rapat kerja pembahasan anggaran perubahan pada APBD 2020 pada 26 Agustus 2020. Dalam rapat ini, Distuk Capil Tabalong mengajukan penambahan anggaran untuk sebesar Rp50 juta dalam perubahan APBD 2020. Penambahan anggaran dilakukan untuk mendukung kegiatan keordinasi persiapan penerbitan administrasi kependudukan Distuk Capil Tabalong yang akan dilakukan pada 2021 mendatang. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan revisi perda serta penambahan anggaran lainnya untuk mendukung sarana dan prasarana ramah ibu dan anak di Pelayanan Distuk Capil Tabalong. Juga mengusulkan untuk ada penambahan dana untuk para pekoordinasi kontosasi dalam mereka mendukung upaya kami memperkenalkan administrasi kependudukan. Di mana kita ketahui bahwa kami berencana pada tahun 2021 melakukan penertiban terhadap pendudukan pendudukan. Kemudian juga kita akan melakukan previsi peraturan daerah untuk menjadi payah hukum atas kegiatan penertiban pendudukan tersebut. Penambahan kegiatan dan anggaran Distuk Capil di Perubahan APBD 2020 mendapat dukungan badan anggaran DPRD Tabalong. DPRD juga mendukung Distuk Capil untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana ramah ibu dan anak untuk pelayanan publik seperti pengadaan ruang laktasi, ruang bermain anak, musola, serta sarana pendukung lainnya. Maimun TV Tabalong melaporkan.